Pesah Bupati Bekasi, Jawa Barat, Neneng Hasanah Yasi, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Neneng telah menetapkan sebagai salah satu tangkah suap pengurusan izin proyek Meikarta. Bupati Neneng telah keluar dari ruang pemeriksaan KPK sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Neneng tidak memberikan pernyataan apapun terkait dugaan aliran uang yang diterimanya dari Direktur Operasional Lipo Group, Billy Sindoro. Bupati yang merupakan kader Golkar ini ditahan selama 20 hari ke depan di ruta KPK. Selain Bupati Bekasi yang ditahan KPK ini, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU Bekasi Neneng Rahmi juga resmi ditahan lembaga antirasuah. Neneng telah diperiksa selama lebih dari 17 jam oleh penyidik KPK. Berbeda dengan Bupati Bekasi, Neneng Rahmi akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Neneng Rahmi menyerahkan diri pada selasa dini hari dengan diantarkan keluarganya. Dalam kasus ini, Neneng Rahmi diduga bersama dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan tiga pejabat lainnya menerima uang sebesar 7 miliar rupiah dari total dana yang dijanjikan sebesar 13 miliar rupiah. Uang itu diduga diberikan pihak Lipo Group untuk memuluskan proyek perizinan Meikarta. Tanya pejabat publik yang menjadi tersangka dan telah ditahan KPK, 4 dari 9 tersangka adalah pihak swasta. Sebelumnya, KPK juga telah resmi menahan Direktur Opsional Lipo Group, Billy Sindoro, usai menjalani pemeriksaan selama 16 jam oleh penyidik KPK. Billy langsung menerima gedung KPK menuju rutan Polda Metro Jaya untuk menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan. Billy dijemput oleh penyidik KPK di rumahnya malam tadi. Dalam kasus ini, Billy diduga sebagai pihak pemberi swab terhadap sejabat Pemkap Bekasi untuk memulai proyek perizinan Meikarta. Weh, kamera weh! Weh, ini dia panik lo!